Jadi tolong dicermati itu dan diingatkan dosen-dosen lain jika mungkin beliaunya pengajarnya terlupa untuk memberikan uas atau memberikan nilai gitu ya. Jadi kalau sudah tahu jadwalnya kan kita bisa mengukur lah seperti apa nanti uasnya dan juga pemberian nilainya gitu. Oke di materi kali ini kita akan membahas tentang data dan fakta terkait teknologi keuangan dan bisnis digital di Indonesia ya. Jadi materi belajar hari ini itu sudah ada kelas-kelas sebelumnya yang materi ini gitu artinya bahwa video pembelajarannya sudah selesai dan sudah saya kirim di grup-grup kelas gitu. Jadi silahkan dibaca jika ingin menambah referensi terkait dengan materi ini gitu. Jadi yang presentasi pagi ini Diana ya, Diana Maramita saja cuma nanti saya mungkin akan bantu sedikit karena mungkin ini cowok-cowoknya males presentasi karena sedang pusreng atau menghancurkan turet ya. Atau persiapan mau ikut kompetisi e-sport di ekonomi, di fakultas ekonomi. Oke jadi saya nggak berharap deh sama yang cowok-cowok mungkin lagi latihan ya, lagi pusreng mungkin. Oke deh Diana silahkan mulai presentasinya. Baik Pak. Oke nanti setelah Diana mungkin akan saya berikan sedikit ya materi, gimana sih mencari data terkait dengan tugas mungkin atau nanti ketika kalian membuat skripsi. Karena kita kan di ekonomi itu biasanya ya harus didasarkan pada data dan fakta gitu untuk menyusun apa namanya tugas dan seterusnya gitu. Puja kalau mau mematikan video silahkan Diana. Saya izin share screen Pak ya. Oke oke silahkan Diana. Iya Pak. Ini nanti teman-teman yang mau bertanya tuh. Apakah sudah terlihat Pak? Dapat langsung aja. Belum Diana, belum tampil di layarnya. Mungkin cuacanya mendung ini sinyalnya agak bermasalah ya. Kok belum ya sebentar Pak ya. Diana presentasi lewat laptop ya. Belum Pak ya. Belum, kalau di saya belum. Ya mungkin sambil menunggu dijelaskan dulu deh tentang apa datanya gitu. Sambil menunggu. Coba saya ulang dulu Pak ya. Oh sudah terlihat tuh. Eh udah dikeluar. Udah terlihat kan. Maaf Pak. Ya nggak apa-apa. Sudah terlihat barusan tadi. Lalu dia Pak. Yang pertama. Sudah ini loh bisa aja. Ya ini udah terlihat kok. Sudah ya Pak. Baik di sini. Ya sudah. Silahkan ya Diana. Selewat. Baik Pak. Baik yang saya akan bahas pada hari ini adalah tentang data dan fakta dari website OJK. Yang pertama adalah perkembangan vintage lending dari OJK atau ototest desa keuangan. Ini merupakan data-data perusahaan vintage yang telah terdaftar pada OJK. Dari data-data ini yang saya dapatkan adalah 155 entitas. Terdapat limit 155 perusahaan yang telah terdaftar atau berizin yang bersifat konvensional itu ada 144 perusahaan dan syariah ada 11 perusahaan. Ada pun borower atau pelaku peminjam yang aktif. Pada data Oktober 2020 itu sebanyak 89,84 persen pada Pulau Jawa. Dan di luar Jawa itu 10 sampai 10,16 persen. Yang pertama adalah akumulasi penyaluran pinjaman. Di Pulau Jawa itu dari data Desember 2018 sampai Oktober 2020 mengalami peningkatan dari 19,62 triliun rupiah menjadi 117,82 triliun rupiah. Sedangkan di luar Pulau Jawa juga mengalami peningkatan dari 3,05 triliun dari Desember 2018 mengalami peningkatan di Oktober 2020 mencapai 19,84 triliun. Yang kedua adalah akumulasi rekening borower di Pulau Jawa mengalami peningkatan dari Desember 2018 yaitu 3,664,645 entitas sampai pada Oktober 2020 yang mencapai 33,294,308 perusahaan atau rekening. Yang ketiga adalah akumulasi rekening lender atau si penyelenggara dari vintage lending. Dari data Desember 2018 di Pulau Jawa itu mengalami peningkatan dari 155,230 mencapai 569,982 pada Oktober 2020. Sedangkan di luar Pulau Jawa juga mengalami peningkatan dari 50,281 rekening menjadi 124,518 rekening. Dan juga terdapat lender dari luar... Oke, saya bantu presentasinya Diana ya. Baik Pak. Oke, saya bantu presentasinya Diana. Bisa balik ke daftar nama perusahaan itu tadi enggak yang 150? Oh, bisa Pak. Sebentar Pak ya. Jadi, ternyata untuk perusahaan fintech di Indonesia itu yang sudah terdaftar dan ada di OSI OJK itu totalnya 156 ya. Tapi yang kita kenal, yang kita bahas kemarin di kuliah itu kan hanya ada beberapa. Ada Investri, Amarta, ada Modalku, dan seterusnya. Tapi ternyata perusahaan yang bergerak di perusahaan fintech gitu yang terdaftar dan di OSI OJK itu ternyata banyak sekali di Indonesia gitu ya. Kemudian warna putih sama kuning itu bedanya apa, Diana? Ini yang saya belum tahu, Pak. Tadi saya cari-cari belum. Tidak ada penjelasannya, Pak. Yang putih itu... Oh, yang warna kuning itu telah berizin, Pak. Terus yang putih itu terdaftar. Di bawahnya itu ada keterangan, tuh. Iya. Nah, itu udah kan ada warna... Iya, Pak. Saya baru lihat, Pak. Iya, enggak apa-apa. Berarti salah PPT-nya ya. Kenapa disembunyikan dari Diana gitu. Diana enggak salah di sini. Pokoknya salah PPT-nya lah. Kalau Diana ada salah, berarti semua salah PPT-nya. Jadi, itu ada warna putih sama kuning ya. Kalau yang kuning itu yang sudah aktif beroperasi gitu ya. Jadi, yang kita kenalkan ada Investri, Amarta, Modalku, dan seterusnya. Tapi ternyata ada total 156 ya, Diana ya? 155, Pak. 155 ya. Perusahaan fintech yang hanya beroperasi di industri... Sorry, di bidang peer-to-peer lending saja gitu. Jadi, ada total 155 perusahaan fintech gitu ya, teknologi keuangan yang beroperasi di peer-to-peer. Bayangkan hanya untuk satu bidang saja, peer-to-peer lending itu ada 155 fintech gitu ya. Yang sudah statusnya dia adalah PT gitu. Bayangkan mungkin nanti di crowdfunding atau di pembayaran digital itu mungkin ada banyak lagi gitu. Nah, jadi data ini sangat penting bagi teman-teman yang mungkin nanti mau meneliti tentang fintech gitu, deskripsinya, atau mau menggunakan fintech untuk mencari modal. Jadi, lihat PT-PT ini sudah terdaftar belum di otoritas jasa keuangan. Jadi, data ini sangat penting ya bagi pengguna untuk memastikan bahwa website mereka atau aplikasi mereka itu memang bagus dan PT-nya itu sudah terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi, kalau kalian nanti pakai jasa fintech peer-to-peer lending tapi nama PT-nya nggak ada di sini, berarti itu harus hati-hati, jangan sampai tertipu seperti janji-janji manis dari mantan kalian ya. Awalnya aja manis tapi akhirnya pahit gitu. Jadi, harus melakukan cek dan ricek apakah perusahaan yang kita mau pakai di fintech peer-to-peer lending itu terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Oke, itu data pertama ya, data nama-nama perusahaan fintech yang di peer-to-peer lending yang terdaftar atau yang berizin. Oke, berikutnya, slide berikutnya Pak Diana? Profil dan perkembangan vintage lending Pak. Oke, jadi teman-teman yang di bidang akutansi atau ekonomi dan bisnis itu kan sebenarnya kemampuan untuk mencari data kemudian menganalisa data itu menjadi kemampuan yang, apa namanya, yang krusial ya di masa depan gitu. Karena kan kita jurusan akutansi, kita itu kan sebenarnya prosesnya itu ada tiga secara garis besar ya. Mengumpulkan data, kemudian menganalisa data sampai melaporkan data gitu. Misalkan contohnya di pengantar akutansi kan kalian mencari data tentang transaksi keuangan gitu kan, mengumpulkan bukti-bukti transaksi gitu kan, kemudian menganalisanya misalkan membuat jurnal, buku besar, kemudian nanti melaporkan dalam bentuk laporan keuangan gitu. Jadi, sebenarnya materi ini juga untuk membantu teman-teman semua ya, misalkan saya perlu data ini, di mana sih saya mencari datanya gitu. Kemudian ketika saya mendapat data ini, gimana sih cara saya menganalisanya sampai saya mengambil sebuah keputusan gitu ya. Nah, misalkan coba lihat deh tuh, ada di bawahnya itu yang menarik datanya buat saya itu tingkat keberhasilan bayar ya, 90 hari ya. Itu kan lihat, bisa ditunjukkan nggak, Diana? Ada di sana tingkat keberhasilan bayar 90 hari. Nah, itu ya yang paling bawah ya, yang grafik batangnya itu warna kuning ya. Nah, itu kan ada tingkat keberhasilan bayar 90 hari, TKB 90. Kok slide-nya pindah, Diana? Di slide sebelumnya itu deh, sebelum ini. Itu ada TKB 90 hari ya. Bisa diperlihatkan, Diana? Kalau di saya ini kok layarnya yang usia-usia nih? Oh, berarti masih lambat ya. Oke, itu kan ada tingkat keberhasilan bayar 90 hari ya. Di Desember 2019, kalau nggak salah, tinggi tapi di Oktobernya dia turun gitu ya, kalau nggak salah datanya ya. Nah, menurut teman-teman semua, kenapa itu bisa terjadi? Ya, kalau kita lihat kan data itu menunjukkan... Ya, nggak apa-apa, salah sinyalnya kok bukan salah, Diana ya. Nah, itu kan ada tuh tingkat keberhasilan bayar 90 hari ya. Kalau di Desember 2019, itu kan 96,35%. Kemudian kalau di Oktober 2020, dia 92,42%. Jadi secara year on year, dia turun 4,88%. Jadi kalau kita lihat data ini, jadi secara garis besar kita bisa lihat bahwa lender itu memiliki kemampuan membayar lebih rendah ya. Karena ya mungkin karena kondisi pandemi. Jadi mereka mungkin mengajukan restrukturisasi hutang gitu. Sehingga tingkat keberhasilan bayarnya jadi semakin berkurang. Harusnya kalau bagus kan bisa lebih tinggi ya. Atau mungkin setara lah. Tapi ternyata ini justru menurun gitu. Jadi dari 96 di Desember kan belum ada kondisi pandemi gitu. Sekarang jadi 92. Jadi turun 4,88%. Jadi ini data per Oktober ya. Per Oktober 2020. Jadi mungkin untuk data Desember atau akhir tahun itu belum keluar mungkin ya. Iya Pak. Jadi masih data Oktober. Kemudian untuk akumulasi rekening borower. Kemudian rekening lender itu bisa dilihat ada kenaikan ya. Kalau yang warna kuning itu kan di luar Jawa. Kalau yang pink kan Jawa gitu ya. Jadi mereka ada kenaikan baik dari Desember maupun Oktober. Ya mungkin karena pandemi gitu mereka memerlukan bantuan hutang juga ya. Selain karena mereka nggak dapat akses ke perbankan mungkin. Mereka mungkin pakenya fintech peer-to-peer lending gitu. Jadi ya data ini kita bisa analisa lah. Secara perspektif kita pribadi gitu ya. Sebelum nanti kita menunggu hasil analisa dari lembaga yang terkait gitu. Oke. Jadi itu contoh datanya dan cara menganalisa datanya. Kemudian slide berikutnya ada Diana? Usia itu apa ya? Usia. Karakteristik penyelenggara dan penggunanya Pak. Jadi usia-usia yang penger dan yang berawak. Oke. Jadi ada penyelenggara. Penyelenggara itu perusahaannya ya. Berarti semakin. Sorry. Di Jabodetabek. Jadi dari 155 tadi perusahaan yang ada di slide awal yang total itu. 146 perusahaannya itu ada di Jabodetabek gitu. Kemudian ada di Surabaya. Ada di Bali satu gitu. Nah jadi data ini tentu sangat penting ya buat pihak yang terkait. Misalkan kenapa sih di Indonesia Timur itu nggak ada yang berniat untuk membangun fintech khusus peer-to-peer lending gitu. Padahal di sana ada banyak UMKM yang mungkin memerdukan pendanaan. Dan sehingga pemerintah harus mengejot lagi misalkan fintech untuk masuk ke area Indonesia Timur gitu contohnya. Kemudian dari statusnya. Statusnya itu kalau PMA itu maksudnya penanaman modal asing. Penanaman modal asing. Ada dari investor asing itu sebanyak 53 perusahaan dan 102 perusahaan itu lokal. Kemudian untuk ininya lendernya ya kalau kita lihat lender itu kan pemberi pinjamannya. Jadi dari 698 ribu itu 37 persen itu perempuan. Itu artinya berarti kan perempuan itu atau teman-teman wanita itu kan sudah mulai paham ya tentang peer-to-peer lending. Dan angka 37 persen itu lumayan tinggi loh untuk konteks Indonesia ketika perempuan itu bisa membuat rekening dan menyetorkan dananya dalam bentuk peer-to-peer lending gitu. Jadi mereka udah paham teknologi terkait dengan peer-to-peer lending. Kemudian di sisi borower juga nih ternyata 47 persen loh peminjam di fintech peer-to-peer lending itu adalah perempuan. Ini udah hampir setara lah ya dengan laki-laki artinya perempuan itu sekarang udah melek dengan literasi keuangan. Mereka udah paham tentang fintech peer-to-peer lending bisa menggunakan teknologinya paham juga dengan aturan dan sistemnya. Dan ini semakin membuat gap dari kesenjangan gender itu makin berkurang ya di bidang keuangan. Jadi artinya baik dia sebagai investornya atau sebagai peminjamnya baik laki-laki atau perempuan itu udah setara gitu. Jadi data ini bagus lah mungkin 5 atau 10 tahun lagi mungkin bisa lewat ya. Mungkin karena yang perempuan udah secara finansial udah mapan gitu mungkin. Jadi mereka lebih ingin berinvestasi ya mungkin gaya hidup belanjanya berkurang konsumtifnya mereka mulai berinvestasi gitu. Jadi salah satu pilihan investasinya bisa peer-to-peer lending gitu. Oke kalau usia itu warna apa ya warna biru yang paling banyak ya. Iya Pak. Warna biru itu dari berapa? 19 sampai? Dari 19 sampai 34 tahun. Ya oke karena itu data mengkonfirmasi juga tingkat literasi keuangan di masyarakat kita yang paling tinggi itu ya rentang dari 20 sampai 30 tahun gitu. Jadi karena literasinya sudah tinggi ya pasti karena mereka udah paham teknologi juga ya. Jadi mungkin perempuan-perempuan yang di lender dan borower ini mungkin rentang usianya antara segitu juga ya untuk paham tentang teknologinya gitu. Oke berikutnya datanya apa Diana? Ada penyebarannya Pak. Oke penyebaran Ini maksudnya penyebaran pinjamannya ya? Iya Pak. Penyebaran pinjaman sebentar. Oke ini maksudnya penyebaran pinjaman dari fintech peer-to-peer lending ya? Iya Pak. Jadi totalnya itu 13 ribu miliar ya? Iya. Dan paling banyak itu ada di Pulau Jawa. Kalau kita lihat yang sebaran penyaluran pinjamannya itu paling banyak ada di Pulau Jawa. Nanti ada data lagi yang dari terbaru ya dari kata data nanti akan saya tampilkan. Jadi data dari OJK ini sangat penting untuk melihat bagaimana perkembangan fintech ke depannya dan apa sih kebijakan yang bisa kita ambil atau saran yang bisa kita berikan gitu. Jadi kalau kayak tadi kan kita tahu bahwa apa namanya fintechnya lebih banyak di Jabodetabek ya? Jadi mungkin nanti adalah investor yang membuat fintech khusus di wilayah Indonesia Timur gitu. Karena kita tahu juga kan UMKM di Indonesia Timur juga banyak gitu. Kemudian itu ada data terkait apa namanya tadi gender ya? Jadi mungkin sosialisasi atau pemahaman melalui sosial media itu bisa lebih digencarkan agar teman-teman perempuan itu mulai melek investasi dan salah satunya bisa melalui investasi peer-to-peer lending gitu. Jadi ya itulah kebijakan yang bisa kita berikan buat pemangku kebijakan gitu. Oke terima kasih ya Diana atas presentasinya ya. Jadi teman-teman yang mau mencari data terkait itu bisa masuk ke website OJK, website Bank Indonesia, website Bursa Efek Indonesia itu udah banyak sekali ada data-data ekonomi dan bisnis ya. Dan ingat teman-teman itu harus up to date dengan berita ekonomi dan bisnis gitu ya. Jangan dengan serial-serial yang itu aja yang update ya. Tapi berita ekonomi dan bisnis juga semakin update gitu. Ya contohnya sekarang indeks harga saham gabungan kita udah 6.100 ya udah melampaui 6.000 gitu dan itu juga merupakan indikator yang baik sebelum kita mencapai tahun 2021 gitu. Oke Diana bisa ditutup ininya presentasinya? Baik, baik sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya izin untuk menutup dari powerpoint saya Pak. Ya silahkan Diana. Terima kasih ya. Oke mungkin sebentar ya sebelum menutup perkuliahan. Saya presentasikan sebentar ya. Jadi ada juga kok tempat untuk mencari data yang up to date ya. Kalau data itu kan pasti akan diperbarui terus ya. Salah satunya ini sudah dapat dari kelas lain tapi datanya selalu bervariasi tiap hari gitu. Ini dapatnya dari data box ya. Jadi kalau teman-teman ingin mencari data gitu salah satu tempatnya itu ada di databox.katadata.co.id gitu ya. Kata data itu salah satu media yang menyediakan banyak sekali data yang kita perlukan. Baik ada data terkait dengan kalau kita lihat di sini. Ada data terkait dengan demografi, ada moneter, ada keuangan, ada PDB, ada energi, ada perdagangan, dan seterusnya gitu. Jadi website ini cukup baik lah untuk referensi kita sebelum mengambil keputusan, baik keputusan bisnis atau non-bisnis gitu ya. Nah contohnya data yang terbaru dikeluarkan itu tanggal ini ya 9 Desember. Jadi ini terkait dengan presentasinya Diana tadi ya. Oke. Nah ini dilihat mungkin penyaluran pinjaman fintech masih dominan di Jawa gitu. Jadi ini dari otoritas jasa keuangan data, ya anggap lah data terbaru ya untuk menutup tahun ini itu 1 Desember 2020. Kalau kita lihat ya di sisi yang horizontal ini itu adalah dimensi regionalnya ya. Jadi dibedakan Jawa dan luar Jawa gitu. Kemudian di sisi yang vertikal ini adalah penyaluran pinjaman, total penyaluran pinjaman dalam triliun rupiah gitu. Kalau kita lihat di Jawa ya, kalau Januari itu 75 triliun dan trennya dia meningkat ya. Sehingga total di Oktober itu 117 triliun. Jadi untuk Novembernya belum keluar. Dan bayangkan ini kondisi pandemi nggak berpengaruh ya. Ternyata saat pandemi pun trennya juga naik. Anggaplah pandeminya terjadi Maret ya, Maret sampai April itu 87 sampai 90. Jadi ada kenaikan sekitar cuma kecil ya, ini 3 triliun gitu. Cuma dari sini 3 triliun dan seterusnya. Trennya naik tapi pinjaman, total pinjamannya rata-rata hampir sama dengan bulan sebelumnya gitu. Jadi di sini mungkin ada beberapa industri yang masih bertahan ya. Misalkan pertanian, perkebunan, tapi kalau sektor seperti transportasi atau pariwisata mungkin nggak berani meminjam gitu. Cuma kekurangan dari data ini kita nggak diberikan misalkan industri apa yang paling banyak meminjam ya. Jadi yang dari fintech gitu. Jadi kita bisa cari data yang lain. Jadi trennya tetap naik gitu ya. Kemudian kalau di luar Jawa juga trennya naik tapi jumlahnya nggak melewati dari 20 triliun gitu. Jadi dari anggaplah Maret ini terjadi pandemi dari 4 Maret ke April ini hanya sekitar 1 triliun kenaikan penyaluran pinjamannya gitu. Artinya memang ya trennya tetap naik tapi jumlah pinjamannya itu nggak terlalu besar. Sehingga kondisinya ya bisa dibilang masih tetap lah ya belum ada animu dari UMKM untuk melakukan peminjaman melalui fintech peer-to-peer lending. Ya mudah-mudahan nanti akhir tahun dan sorry awal tahun dan nanti 2021 bisa lebih meningkat lagi trennya gitu. Oke jadi bisa dilihat di data box ini ya. Sumbernya dari otoritas jasa keuangan. Kalau dia dipublish di 1 Desember harusnya di website UJK ini sudah ada gitu ya. Oke kemudian misalkan kita lihat data lagi ya ini contohnya ya. Kita lihat yang terbaru lah. Oh nggak mau di klik ya. Oh serius-serius tadi error sebentar. Jadi ini ada nah ini yang tingkat pengembalian pinjaman ini. Ini sama seperti punya tadi ya punyanya sorry punyanya Diana tadi ya yang tingkat pengembalian pinjaman 92% per Oktober ya. Jadi kalau kita lihat kan keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari setelah jatuh tempo. Jadi di sini ada penurunan. Jadi dia kemampuannya itu Februari itu tinggi ya tapi sebelum ada pandemi nih. Tapi setelah ada pandemi kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya jadi semakin menurun dan Agustus kemudian tapi setelah ini naik gitu. Jadi ya ini yang gara-gara pandemi ya kemudian trennya setelah ini naik. Mungkin akhir tahun atau awal tahun juga bisa kembali naik untuk pengembalian pinjaman. Jadi data ini juga sama seperti data yang disampaikan oleh Diana tadi. Kemudian gimana sih persepsi konsumen ya terhadap kondisi ekonomi. Kalau kita lihat kan kemarin ada hari belanja online ya. Saya mau cari data berapa sih total transaksi di belanja online itu tapi belum ada datanya. Ada yang ikut ini kemarin hari belanja online itu tanggal 12.12 itu? Ada yang ikut belanja? Saya ikut flash sale tapi gak pernah dapet ya. Gagal terus. Iya pak. Nah ini ya. Gak dapet naik pun pak. Tiga bukti gak habis pak. Nah kalian yang belanja online itu pernah peka gak misalkan? Berapa sih total belanja online hari itu gitu loh? Ada yang punya datanya tuh? Ada yang mau cari datanya? Jadi itu menarik ya berapa triliun misalkan transaksi pada saat terjadinya hari belanja online gitu ya. Jadi ini indeks keyakinan konsumen ya. Jadi indeks keyakinan konsumen itu indeks yang atau data yang menunjukkan seberapa besar sih konsumen itu yakin terhadap kondisi ekonomi kita di Indonesia ini. Ini data dari Bank Indonesia 8 Desember 2020. Kalau kita lihat indeksnya itu di dari anggaplah pandemi ya. Ini kan Maret lah ya. Kalau Maret ini kan turun dia ya. Jadi Maret 2020 indeks awalnya anggap 113. Kemudian karena pandemi dia turun jadi 84. Ini puncak-puncak pandeminya. Ketika ada pembatasan sosial, isu lockdown dan seterusnya. Kemudian ini stagnan dan di tanggal ini masih di 92 nilai indeksnya gitu. Jadi nanti ada rentang indeksnya ya. Kalau dia rentang dari sekian ke sekian itu artinya apa? Dari sekian-sekian artinya apa? Tapi di akhir tahun-tahun lalu dia mencapai titik tertingginya 126 ya. Harusnya kalau ini udah mulai trendnya naik nanti dia bisa samalah gitu. Atau mungkin nanti malah turun lagi kalau ada pembatasan sosial lagi dan seterusnya gitu. Jadi ini sangat penting untuk melihat misalkan seberapa jauh sih konsumen itu yakin terhadap kondisi ekonomi kita di masa depan. Jadi penjelasannya seperti ini. Gitu. Dan data-data yang lain juga bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini bagian data stories, ini menunya ada data series atau regional dashboard gitu. Kalau regional setahu saya itu dibagi berdasarkan data per wilayah ya. Jadi data di per provinsi itu akan ada datanya. Mungkin tampilannya ya. Ini data seriesnya. Kalau data series itu kan biasanya dia, apa namanya, datanya akan ditampilkan di sini ya. Jadi ya ada bagian di sini umum, ada kependudukan. Nah nanti ada bagian-bagian menunya kalau teman-teman mau cek misalkan jumlah rumah tangga itu berapa sih di Indonesia. Nah ini di klik aja yang tanda tambah itu nanti akan muncul gitu. Kemudian laju pertunuhan penduduk berapa sih nanti akan kelihatan di Indonesia gitu ya. Kemudian kalau di Indonesia kita klik. Jadi jumlah penduduk ya. Ini data dari BPS. Kalau kita lihat di tahun 2010 itu di Desember itu 237 juta ya. Kemudian kalau di Desember 2019, ini data kan masih Desember 2019 ya. Karena kan baru tahun ini ya kalau nggak salah ada sensus penduduk jadi datanya belum keluar. Itu kita udah jumlah penduduknya itu udah mencapai 268 juta. Kemudian kalau jumlah penduduk perempuan itu berapa sih di Indonesia gitu. Nah ini ya penduduk perempuan ternyata mengalami, ternyata trennya sama lah ya. Jadi dari 2018 itu 49,76 persen yang perempuan gitu ya. Dan nanti ini akan bisa dibagi menjadi perumur lagi gitu. Jadi yang cowok yang jomblo ya nggak usah takut lah ya. Jadi hampir 50 persen ya dari 400, sorry 50 persen dari 268 itu adalah perempuan. Jadi sudah ada jodohnya ya lah ya. Jadi yang jomblo sekarang ya jangan takut lah gitu. Kemudian di sini juga ada bisnis dan industri. Kalau teman-teman tertarik silahkan aja di klik. Ini bisa diganti bentuk grafiknya ada bentuk yang batang atau bentuk area gitu. Jadi terserah lah. Oke ini yang data series ya. Kemudian berikutnya ada data regional. Jadi ini data per provinsi ya kalau dibuat. Kemudian ini kita bisa cek misalkan umum. Umum itu misalnya kependudukan ya. Kependudukan gitu. Kemudian kita cek jumlah data proyeksi dan jumlah penduduk gitu ya. Jumlah penduduk perempuan gitu misalkan. Kita cek misalkan. Nah ini ya jumlah penduduk perempuan. Tertinggi itu 51 persen ya. Itu ada di provinsi yang warnanya merah. Ini berarti. Sulawesi Selatan. Oke ini kalau kita tunjuk ini udah kelihatan ya. Jadi di Bali itu berapa sih ada jumlah penduduk perempuan? 49,71 persen ya. Jadi hampir 50 persen dari penduduk Bali itu adalah perempuan. Jadi yang jomblo cowok ya gak usah takut lah ya. Pasti adalah jodoh kalian nanti ya. Tinggal menunggu waktu ketemu aja. Kemudian berapa sih kepadatan penduduk gitu ya. Kita mau tahu yang paling padat tuh dimana sih gitu ya. Nah ini ya. Jadi sebentar. Jadi yang paling padat itu 115,815 ribu jiwa per kilometer persegi. Yang paling rendah itu 9 jiwa per kilometer persegi ya. Wah ternyata yang paling tinggi di sini nih. DKI Jakarta kepadatannya. Kemudian kalau di Bali masih 710 jiwa ya per kilometer persegi gitu. Jadi ya teman-teman bisa cek lah data-data ini ya. Terkait misalkan sosial kesejahteraan rakyat, pendidikan. Misalkan angka melek huruf, jumlah guru SD gitu ya. Kalau kita tertarik berapa sih jumlah guru SD yang terdata gitu ya. Nah ini datanya ya. Yang paling tinggi jumlah guru SD itu. Ini data terbaru ya 2020. 7 Juli 2020. Ini 223 ribu itu ada di Jawa ternyata. Kemudian terendah itu ada di daerah-daerah yang berwarna kuning ini. Jadi maksud saya untuk menunjukkan ini. Misalkan pemerintah nih ingin merekrut guru gitu ya. Guru SD gitu. Tentu untuk penempatan gurunya pasti ada di. Nanti akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang presentasenya masih lebih kecil. Kan gak mungkin dia ditempatkan di daerah yang sudah banyak sekali ada guru gitu. Contohnya di Jawa Timur deh. Sudah ada 214 ribu untuk guru SD. Mungkin ini belum jelas ya statusnya apa. Karena kan mungkin dari profesi aja mungkin ada status gitu. Kalau di Bali dia sudah mencapai 26 ribu ya guru SD. Tapi di Sulawesi Selatan dan di Nusa Tenggara ini bisa lebih banyak lagi. Ini mungkin data yang menarik ya. Mengapa Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah guru SD yang lebih banyak. Misalkan dibandingkan di Bali. Jadi teman-teman bisa analisa itulah. Jadi nanti untuk mencari data bisa pakai databox.katadata.co.id gitu ya. Oke sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri kuliah kita. Gimana teman-teman yang lain ada pertanyaan atau tanggapan? Sudah jelas ya? Sudah Pak. Oke jadi nanti karena kita mahasiswa akutansi gitu ya. Tolong dipelajari bagaimana cara mencari data. Kemudian bagaimana cara menganalisa data. Dan membuat sebuah keputusan dari data yang kita analisa itu. Karena kita kan sekarang masuk jaman big data ya. Artinya sebenarnya data itu gampang dianalisa. Tapi karena saking banyaknya data yang masuk. Jutaan gitu miliaran data gitu. Sehingga kita memerlukan kemampuan analisa dengan bantuan teknologi gitu. Bayangkan nanti kalau kalian bekerja misalkan di e-commerce ya. Seperti di Shopee atau Tokopedia. Satu hari itu mungkin mereka ada jutaan transaksi. Dengan total nilai transaksinya puluhan miliar gitu misalkan. Nah itu kan data buat perusahaan kan. Bagaimana promosi ke depannya. Kemudian strategi marketing mereka. Produk apa yang paling diinginkan pelanggan dan seterusnya. Jadi kemampuan menganalisa data itu sangat penting bagi kalian yang sekarang mungkin punya bisnis daring gitu. Atau di masa depan mau terjun secara langsung gitu bekerja di bidang bisnis digital atau teknologi keuangan. Karena nanti saya yakin 10 atau 20 tahun lagi bidang ini akan sangat booming banget ya. Seiring dengan perkembangan teknologi juga gitu. Jadi ya kuliah ini sebenarnya juga untuk memberikan pemahaman bahwa ada lo bisnis digital dan teknologi keuangan di luar sana gitu. Oke kalau tidak ada lagi berarti apa sudah bisa kita akhiri kuliah hari ini? Gimana? Sudah bisa di akhiri kuliahnya? Sudah Pak. Oke. Mungkin ada teman-teman cowok yang mau berlatih ya. Misalkan Puji mau berlatih. Begininya push ranknya atau main di miramar atau di sunhawk yang teman-teman cowok yang mau latihan pagi ya udah gak apa-apa lah. Yang penting ikut kuliah dulu nanti latihannya bisa belakangan. Jadi untuk kuliah di semester ini sudah selesai ya. Jadi materi terakhirnya adalah mengenai data dan fakta teknologi keuangan ini. Jadi nanti di pertemuan berikutnya di grup kelas ya saya akan berikan mekanisme terkait dengan ujian akhir semesternya gitu. Jadi tidak ada lagi pertemuan di Google Meet ya. Saya harapkan semua selalu dalam kondisi sehat ya. Dan semoga...